Mungkin sedikit yang saya bisa sampaikan terkait dengan profil diri saya sendiri. Jadi saya bisa dipanggil Miftah, Pak. Miftahul Ma'arif. Untuk saat ini saya bekerja di PT. Interteknis Surya Terang sebagai deputy operational dan HSE manager di perusahaan tersebut. Kemudian dari experience saya terkait HSE itu ada di beberapa lingkup industri. Bapak-Ibu, mulai dari oil and gas, manufacture, construction, logistik, maupun security services dan facility care. Untuk saat ini sendiri perusahaan tempat saya bekerja ini kebetulan bergeraknya di security services. Jadi salah satu perusahaan yang mengelola terkait dengan pengamanan. Atau dalam bahasa pengamanannya itu badan usaha jasa pengamanan, BUJP. Itu salah satu lingkup pekerjaan kami di perusahaan kami. Untuk kompetensi sendiri terkait K3-nya mungkin belum terlalu inilah Pak ya. Banyak orang di rumah sana yang jauh lebih berkompeten. Cuman apabila kita itu targetnya seperti kita bekerja malam, kita sharing malam ini, targetnya itu bukan hanya sertifikatnya gitu Pak ya. Jadi pada saat kita menggali ilmu itu yang dikejar itu jangan sertifikatnya gitu ya. Tapi pemahaman terkait keilmuannya atau pengetahuannya sehingga nanti pada saat kita bekerja itu inland gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengikuti satu apa namanya training webinar lain itu yang dikejar sertifikatnya Pak. Jangan gitu ya. Tapi target utamanya adalah, gunungnya adalah kita bisa memahami dan bisa mengimplementasikan terkait dengan keilmuan maupun pengetahuan yang kita dapatkan. Nah, kita langsung masuk ke SMK 3 gitu ya, sesuai PP50 Pasal 1 Pak. Jadi SMK 3 itu apa gitu ya? Kalau dipanjangkan SMK 3 itu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja gitu ya. SMK 3. Ini adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan Pak ya. merupakan bagian secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif gitu ya. Jadi K3. Jadi mungkin teman-teman sudah sering lah ya mendapatkan pelatihan-pelatihan baik basic gitu ya sampai yang dengan advance gitu terkait K3 gitu. Tujuan apa namanya, tujuannya adalah seperti yang disampaikan di PP50 Pasal 1 ini gitu ya. terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif gitu ya. Nanti kita akan jelaskan secara detail gitu ya. Mengapa perlu menerapkan SMK 3 gitu ya? Karena SMK 3 ini kan diterapkan di perusahaan yang mana nanti perusahaan seperti apa sih yang wajib menerapkan SMK 3 itu nanti ada ketentuannya gitu ya. Bersifat mandatori bagi perusahaan tertentu. Nah itu nanti dijelaskan gitu ya di Pasal 5 gitu ya. PP no. 50 tahun 2012 gitu ya. Kemudian tuntutan dari klien, buyer, atau pelanggan. Ini sifatnya bagi perusahaan gitu ya. Jadi maksudnya tuntutan dari klien, buyer, atau pelanggan ini gitu ya. Buat perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan sistem manajemen K3 ya. Kemudian dia membuka tender atau memberikan pekerjaannya kepada pihak kontraktor atau subkontraktor gitu ya. Biasanya itu ada sistem yang namanya CSMS. Kontraktor Safety Management System. Nah kalau dibilang di CSMS itu ada prosesnya lagi gitu ya. Mulai dari prakualifikasi sampai dengan penilaian akhir gitu ya. Nah itu sendiri jadi tuntutan biasanya. Jadi pada saat prakualifikasi perusahaan-perusahaan itu nanti akan diidentifikasi dulu secara administrasi Pak. Apakah perusahaan yang ingin bergabung atau join untuk mendapatkan kontraknya ini sudah menerapkan sistem manajemen K3 atau belum gitu ya. Itu yang dimaksud dengan tuntutan klien. Jadi misalnya Pak Benediktus Tage gitu ya perusahaannya sudah menjalankan SMK3 gitu ya. Nah Pak Benediktus perusahaannya ini lagi lelang tender nih Pak. Nah tuntutannya adalah perusahaan-perusahaan yang mau join tendernya wajib menjalankan SMK3 gitu ya. Nah itu yang dimaksud dengan tuntutan dari klien, buyer, atau pelanggan. Yang ini nanti dijelaskan di bawahnya termasuk persyaratan tender. Jadi nanti pada saat tender itu yang diminta itu nggak hanya persyaratan administrasi perusahaan atau legalitas perusahaan Pak. Kayak akta pendirian dan lain-lain. Tidak hanya sebatas itu gitu ya. Dokumen-dokumennya itu. Termasuk juga terkait dengan sertifikasi SMK3 gitu ya. Nah kemudian juga kebutuhan perusahaan Pak. Tadi sebelumnya dijelaskan gitu SMK3 itu apa. Untuk bisa aman, efektif, dan produktif ya. Itu kan K3 itu dibutuhkan untuk perusahaannya. Supaya apa Pak? Nanti K3 itu kan ada lagi ya penjelasannya gitu ya. Dijelaskan di situ targetnya aman, efektif, produktifitas, terjamin. Jadi setelah menjadi kebutuhan perusahaan, perusahaan kalau sudah menerapkan SMK3 gitu ya, otomatis tenaga kerjanya dilindungi gitu. Seperti itu dari yang namanya kecelakaan kerja atau kesehatan kerja gitu ya. Menjadi kebutuhan perusahaan. Kemudian manfaat penerapannya. Pertama itu pemenuhan peraturan perundangan. Jadi kalau misalnya satu perusahaan itu dikatakan perusahaan yang mentahati atau mengikuti regulasi suatu peraturan perundangan, dia harus bisa mengikuti peraturan yang berlaku gitu ya. Jadi ketika dia melakukan psiko jumlah kerja yang tertentu, minimal misalnya 100 orang gitu ya. Itu dijelasin sebagai spesifik. Dia harus ikuti persyaratan terkait K3-nya gitu ya. Kemudian melindungi pekerja. Kita semua rata-rata di sini pekerja Pak ya. Jadi pekerja itu, kita sebagai pekerja targetnya datang, sehat gitu ya. Pulang, sehat dan selamat juga gitu ya. Jadi kalau berangkat jarinya 10, kalau pulang jarinya 10 lagi gitu Pak ya. Jadi jangan berangkat jari 10, pulang jari tinggal 9,5 gitu ya. Karena kepotong separuh jarinya gitu ya. Nah melindungi pekerja. Kemudian meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan atau image gitu ya. Nah ini hubungannya dengan tadi gitu ya Pak ya. Jadi yang namanya bisnis to bisnis gitu ya. Perusahaan atau perusahaan itu adalah ketika kita itu menjalankan yang namanya sistem manajemen K3, ya pekerjanya selamat, otomatis. Proses produksinya berjalan dengan efektif dan efisien, ya produktivitas meningkat. Kalau sudah apa yang kita kerjakan dalam konteksnya tadi, misalnya kita ikut tender-tendernya kita selesaikan dengan sempurna, ya tidak ada kecelakaan kerja, tidak ada penyakit akibat kerja, image perusahaan meningkat gitu Pak ya. Kenapa gitu ya? Karena ya itu tadi, target dari perusahaan dari sisi SMK3-nya tercapai gitu ya. Secara operasionalnya tercapai. Sehingga image perusahaan itu meningkat. Sehingga ada kesempatan nanti Pak, untuk bisa ikut tender-tender yang selanjutnya. Misalnya seperti itu. Kemudian membuat sistem manajemen yang efektif. Jadi gini Pak, tadi dijelaskan di awal gitu ya. Terintegrasi. Nah ini maksudnya terintegrasi dengan sistem manajemen yang lainnya itu apa? Terintegrasi dengan sistem-sistem yang lain. Contoh, misalnya perusahaan tersebut sudah menerapkan ISO 9001 terkait dengan kualiti manajemen sistem. Sudah menerapkan ISO 14001 terkait lingkungan manajemen sistem, manajemen lingkungan. Kemudian ISO misalnya terkait safety-nya 45001. Terintegrasi itu contohnya seperti apa gitu konkretnya? Simpelnya itu seperti ini Pak. Mulai dari visi, misi, kebijakan, kemudian dokumen-dokumen SOP gitu. Oke lah, kita ngomong di dokumen SOP. Misalnya ada dokumen HR lah. Mungkin ada dari teman-teman HR di sini join. Yang dimaksud terintegrasi itu seperti apa? Jadi misalnya SOP itu nggak bisa pisah-pisah gitu Pak ya. Contoh misalnya di proses rekrutmen. Kalau dia itu terintegrasi, biasanya di proses rekrutmen itu juga mengandung unsur-unsur K3-nya. Contoh misalnya pada saat rekrutmen, buka lowongan, selain persyaratan-persyaratan terkait rekrutmen, disampaikan juga di salah satu persyaratan pada saat mencari tenaga kerja. Misalnya di situ calon pekerja wajib aware terkait tentang K3. Nah, itu sudah mengandung unsur K3. Yang dimaksud integrasi itu SOP-nya nggak pisah-pisah Pak. Bukan SOP-nya itu pisah-pisah banget. Jadi semuanya itu dalam satu SOP itu memuat hal-hal yang lain. Atau contohnya seperti ini. Contoh lainnya. Di dalam SOP atau standar operasional prosedur, itu biasanya kita mencantumkan referensi Pak. Referensi itu bisa dari peraturan-peraturan, dasar-dasar hukum kita maupun dasar-dasar hukum standar internasional. Nah, setidaknya di dalam SOP itu mengandung beberapa referensi dari masing-masing sistem tadi. Itu membuat sistem manajemen yang efektif. Nah, kemudian latar belakang SMK 3. K3 itu belum mendapat perhatian memadai. Kenapa sih muncul itu? Kemudian kecelakaan kerja masih relatif tinggi. Jadi di Indonesia itu kalau misalnya Bapak mau buka di badan pusat statistik atau misalnya Bapak buka di data kecelakaan kerja yang dari Kementerian Tenaga Kerja, itu nanti akan muncul Pak di seratusan ribu orang yang kecelakaan kerja dalam waktu setahun itu. Nah, itu yang terlaporkan saja Pak. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan SMK 3, itu pasti tidak akan terlaporkan. Karena mereka sendiri belum memiliki sistem pelaporan terkait kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Sesuai dengan peraturan yang matur tersebut. Kemudian komitmen pemimpin-pimpinan perusahaan masih rendah. Nah, ini biasanya paling jadi dilema buat kita yang ingin menerapkan. Biasanya berbenturan dengan ini Pak. Yang namanya sistem, yang namanya kita menerapkan yang namanya Dimen K3 ini, semuanya pasti berhubungan dengan kos. Alat perencanaan itu pasti akan memunculkan kos-kosnya. Contoh kecilnya saja mungkin buat teman-teman yang simple, yang kelihatan sehari-hari di depan mata. Misalnya contoh kecil pada saat perencanaan, misalnya pengadaan alat pemadam api ringan. Nah, itu pasti akan berbenturan nanti. Secara perencanaan, misalnya kita butuh kualitas apar ini yang bagus. Tiba-tiba pada saat approval, dikasihnya yang harganya rendah. Nah, ini komitmen pemimpinan perusahaan itu masih rendah. Kenapa? Itu hubungannya dengan kos tadi. Kemudian kualitas senarai kerja berkualitas dengan kesalahan K3 sangat kurang. Ketika tidak diterapkan ini, yang namanya pada saat orientasi karyawan baru, undang-undang nomor 1.1.1.70, salah satu kewajiban pun itu menjelaskan bahaya-bahaya dan cara pengendaliannya kepada baik pekerja maupun orang lain yang masuk ke tempat kerja. Nah, kalau tenaga kerjanya sendiri tidak diberikan keilmuan terkait tentang K3-nya, sudah, maksudnya kesalahan pasti tinggi. Kemudian tuntutan global dan pelindungan tenaga kerja yang diterapkan oleh perlindungan hak buruh internasional. Kemudian desakan LSM internasional. Kemudian masalah-masalah K3 itu masih belum jadi prioritas. Kemudian tidak ada yang mengangkat masalah K3 menjadi isu nasional. Menjadi isu nasional itu biasanya kalau sudah kejadian, sudah jadi satu eksiden. Misalnya terjadi kebakaran besar, kayak yang baru-baru ini terjadi, itu baru jadi isu nasional. Tapi kalau belum, biasanya enggak. Kemudian masalah kecelakaan kerja masih dilihat dari aspek ekonomi, tidak dari aspek moral. Kemudian tenaga kerja masih ditempatkan sebagai faktor produksi. Bukan aset SDM. Itu belum dijadikan aset bagi satu perusahaan. Anggaran perusahaan untuk masalah K3 relatif kecil. Ini hubungannya tadi dengan komitmen pimpinan perusahaan yang masih rendah. Jadi nanti ada hubungannya. Kenapa komitmen pimpinan perusahaan masih rendah ini selalu jadi topik utama? Kenapa? Karena hubungannya nanti pada saat penetapan kebijakan K3. Kebijakan K3 itu baru nanti bikin perencanaannya, implementasinya, evaluasinya, kemudian dan lanjutnya. Jadi kalau misalnya komitmen pimpinan perusahaan masih rendah, di satu perusahaan itu, biasanya hubungannya akan penerapan K3-nya itu tidak akan maksimal. Nah ini sejarahnya sedikit. Sedikit sejarah tentang sistem manajemen K3 di Indonesia. Nah pelaksanaan K3 itu mungkin teman-teman sudah sering dengar gitu ya. Sesuai Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 gitu ya. Secara eksplisit melakukan pelaksanaan K3 secara sistem. Kemudian barulah di tahun 1996 melalui permunan akar nomor 5 tahun 1996, SMK3 pertama kali itu dikeluarkan. Cuman belum maksimal gitu Pak ya. Nah kemudian di SMK3 ini ditegaskan kembali gitu ya. Dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 gitu ya. Pasal 87 ini biasanya buat teman-teman HR ini ngelotok kering nih kalau di Undang-Undang ini gitu ya. Dijelaskan di situ. Nah kemudian barulah Pak setelah 9 tahun kemudian gitu ya. 9 tahun kemudian itu barulah terbit Pak. PP-nya gitu ya. Nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3. Kenapa sih Pak sampai 9 tahun waktunya gitu. Lama kali gitu ya. Sampai 3 kali pemilihan presiden gitu ya. Kalau dihitung ya. Kenapa Pak? Karena pada saat itu masing-masing kementerian itu punya kayak SMK3-nya sendiri-sendiri gitu ya. Sehingga cukup menyulitkan buat. Penerapan-penerapannya. Jadi kalau misalnya kayak ada SMKP, Minerba, dan lain-lain gitu ya. Masing-masing kayak punya sendiri-sendiri. Sehingga diterbitkan lah PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3 gitu ya. Oke. Nah secara, apa namanya, secara ini di PP nomor 50 tahun 2012 itu secara dasar hukumnya itu gitu ya. Secara keseluruhan dokumen itu sendiri memuat apa saja sih gitu ya. Yang pertama itu batang tubuh. Batang tubuhnya sendiri, PP nomor 50 tahun 2012 itu terdiri dari 22 paksal gitu ya. Kemudian ada tiga lampiran. Lampiran pertama itu tentang perdoman penerapan SMK3. Lampiran kedua tentang perdoman penilaian penerapan SMK3. Kemudian lampiran ketiga itu tentang laporan audit SMK3 gitu ya. Jadi secara utuh dokumen itu isinya ini gitu ya. Mulai dari batang tubuh, lampiran satu, lampiran dua, dan lampiran tiga gitu ya. Nah nanti kita akan coba buka gitu ya dokumennya seperti apa gitu ya. Oke, jadi ini tadi yang sudah apa namanya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya gitu ya. Jadi dasar hukum SMK3 itu mulai dari undang-undang 1945. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan gitu ya. Kemudian di situ keluar undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Itu ada di pasal 86 dan pasal 87 gitu ya. Secara jelas setelah tahun 2012 kita menggunakan PP50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3. Ini kita bawa secara reti gitu ya Pak ya. Nanti teman-teman bisa rehat. Kita terserahkan begitu ya. Sama di undang-undang nomor 13 tahun 2003 gitu ya. Kenapa sih SMK3 itu wajib diterapkan. Pasal 86. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperloreh perlindungan atas pertama. Keselamatan dan kesehatan kerja gitu ya. Kemudian moral dan kesusilaan. Perlakuan yang sesuai dengan harga dan meretabat manusia dan lain-lain agama. Nah poin pentingnya ada di huruf A ini gitu ya. Keselamatan dan kesehatan kerja gitu ya. Kemudian ayat 2 nya. Untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh. Benar-benar produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian ayat 3 nya. Perlindungan sebuah yang mana yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah barulah Pak dari tahun 2003 ini keluar lagi gitu ya. Yang PP nomor 50 tadi gitu ya. Itu butuh 9 tahun gitu ya. Jadi kalau kata orang kementerian tenaga kerja itu. Ini itu PP yang cukup berdara-dara untuk memperjuangkan gitu Pak ya. Kemudian pasal 8.7. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan keselamatan kerja SMK 3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Jadi bukan manajemen yang terpisah Pak. Jadi disatukan. Makanya kalau sekarang itu ISO itu dikatakan juga itu semua ISO itu terintegrasi. Jadi satu. Kemudian ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan keselamatan kerja Zubayimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Itu tadi PP nomor 50 tahun 2012. Kemudian sanksi administrasi. Ini masih berhubungan dengan pasal 8.7 tadi di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Jika perusahaan sesuai dengan ketentuan yang wajib menerapkan SMK 3 tadi tidak menerapkan SMK 3, PP nomor 50 tahun 2012 itu pertama pasti akan mendapatkan yang namanya teguran. Nah kalau dari pengawas di snakkernya tidak diindahkan biasanya akan mendapatkan peringatan tertulis. Nah hati-hati itu perusahaan kalau sudah mendapatkan peringatan tertulis. Karena yang namanya surat peringatan itu biasanya ada tembusannya. Contoh misalnya perusahaan konstruksi misalnya. Tidak menerapkan. Dapat peringatan tertulis. Nah itu tembusannya. Itu bisa jadi sampai ke kementerian PU. Sudah bisa di blacklist. Kemudian pembatasan kegiatan usaha. Pembekuan, pembatalan, pendaftaran. Ini contoh biasanya kalau berhubungan dengan kontrak-kontrak kerjasama. Kemudian penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi. Pencabutan izin kerja. Atau CEO. Surat izin operasional perusahaan tersebut. Itu bisa dicabut. Sekarang kita bahas perusahaan yang wajib menerapkan SMK 3. Ini ada di pasal 5, PP nomor 50 tahun 2012. Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK 3 di perusahaannya. Yang dimaksudkan perusahaan wajib menerapkan SMK 3 di perusahaannya ini diatur. Di ayat 2. Kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berlaku bagi perusahaan apa saja? Pertama, mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang. Jadi kalau perusahaan itu sudah menerapkan 100 orang, even dia resiko bahayanya rendah, itu sudah wajib menerapkan SMK 3. Atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Maksudnya perusahaan itu punya tingkat potensi bahaya tinggi itu dilihat dari mana? Dari bisnis proses perusahaannya, Pak. Jadi pada saat identifikasi bahaya itu akan kelihatan. Supaya teman-teman tidak bingung, yang dimaksud dengan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi itu apa saja? Bisa lihat di sini. Yang dimaksud dengan potensi bahaya tinggi itu adalah apabila proses produksi suatu perusahaan itu bila terjadi satu keadaan darurat, rencana kontijensi, bisa merugikan jiwa manusia, Pak. Proses produksinya itu. Bisa merugikan jiwa manusia. Kemudian terganggu proses produksi. Setelah itu terjadi yang namanya pencemaran lingkungan. Jadi proses produksi itu bisa menyebabkan pencemaran lingkungan, itu sudah resikonya tinggi. Kemudian secara industri, perusahaan-perusahaan yang secara industri dikategorikan di bahaya tinggi, itu perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri pertambangan, minyak, dan gas bumi. Itu yang dimaksud dengan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Makanya tadi di sini jelaskan. Ketentuan mengenai tingkat potensi tinggi sebagai mandi dan gas bumi 2 huruf B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya. Kemudian pusaha dalam merenapkan SMK3 wajib berpunyai pada peraturan pemerintah ini. Jadi jangan bikin-bikin sendiri sistemnya. Dia harus mengikuti PP nomor 50 tahun 2012. Ketentuan peraturan perundangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional. Jadi yang pertama itu wajib pakai PP ini serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional. Misalnya ISO 45001. Terkait dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Itu perusahaan yang wajib. Jadi teman-teman kalau misalnya ditanya perusahaan saya bergerak di bidang apa nih sekarang? Yang pertama, kalau pekerja di perusahaan Bapak itu sudah lebih dari 100 orang tanpa melihat tingkat potensi bahaya rendah atau tinggi itu sudah wajib menerapkan. Kemudian tingkat potensi bahaya tinggi seperti yang dijelaskan di sebelahnya tadi. Nah itu sudah wajib menerapkan yang namanya SMK 3. Penerapan SMK 3 ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas perlindungan, keselamatan dan keselamatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Kemudian mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen pekerja buruh atau syekat pekerja atau syekat buruh serta menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, efisien, untuk mendorong produktivitas. Jadi SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Keselamatan Kerja ini, Sistem Manajemen Menciptakan Tempat Kerja Yang Aman, Nyaman, Efisien, itu adalah kita betul-betul memperhatikan mulai dari K3, dari aspek tenaga kerjanya, kemudian dari peralatan kerjanya, sampai dengan lingkungan kerjanya. gitu ya, teman-teman semua ya. Oke. Jadi ini kalau misalnya kita bisa lihat gitu ya, secara prosesnya gitu ya, jadi banyak yang menjadi faktor gitu ya, dari yang namanya SMK 3 gitu ya. Jadi di tempat kerja ini, di satu tempat kerja, itu ada unsur-unsur gitu ya, pertama ada lingkungan kerja, kemudian sifat pekerjaan, cara kerjanya seperti apa, proses produksinya, kemudian apa saja peralatan atau mesin yang digunakan, bahan atau materialnya, sampai dengan SDM. SDM ini biasanya hubungannya dengan tenaga kerja. Ini beberapa faktor penyebab kalau kita ngomong nanti di kecelakaan kerja. Nah kalau semua ini bisa di manajemen, diatur gitu ya, dengan yang namanya SMK 3 gitu ya, pekerja, perusahaan itu akan aman dan sehat. Otomatis produktivitasnya naik. Namun kalau tidak, kecelakaan pasti muncul. Jadi kalau kecelakaan muncul, produktivitas pasti akan turun. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Sekarang kita sedikit ulas terkait tentang yang namanya tiga faktor penyebab kecelakaan kerja. Atau three, main factor theory. Jadi, mungkin kalau ngomong penyebab langsung kecelakaan kerja, mungkin teman-teman sudah familiar gitu ya, dengan yang namanya istilah unsafe action, atau unsafe condition. Tindakan tidak aman, atau kondisi tidak aman. Jadi itu penyebab langsung kecelakaan kerja. Nah, ada tiga faktor penyebab kecelakaan kerja. Faktor utama itu ya, secara teori ini. Pertama dari faktor manusia. Yang berpengaruh itu apa? Tingkat pendidikan. Kemudian alat pelindung dirinya, masa kerjanya, umur dan jenis kelamin, pelatihan dan peraturan ketiga. Yang masuk dengan tingkat pendidikan, biasanya tingkat pendidikan yang makin rendah, mungkin nanti hubungannya dengan apa Pak? Dengan pembinaan SDM-nya. Dengan daya tangkap SDM-nya. Kemudian APD, ketersediaan alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini sebenarnya kalau dalam mitigasi atau hirarki kontrol bahaya, APD itu ada di level yang paling terakhir. Jadi ada lima hirarki kontrol bahaya, APD itu paling terakhir. Namun, apakah pada saat pekerja itu bekerja, APD-nya tersedia atau tidak? Itu berpengaruh. Kemudian masa kerja. Masa kerja, kemudian umur dan jenis kelamin. Nanti ini terkait dengan psikologisnya. Kemudian pelatihan dan peraturan ketiga. Bagaimana manusia ini, apakah sebelum bekerja sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan, training-training, terkait dengan kebijakan-kebijakan, standar-standar operasional, atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ketiga. Kemudian faktor peralatan, kondisi mesin, letak-tata letak mesin. Ini berpengaruh juga. Kemudian faktor lingkungan, ini faktor fisika, kimia, biologi. Penerangan, kebisingan, suhu, udara, lantai licin, itu berpengaruh juga ke yang namanya kecelakaan kerja. Contoh misalnya, ada orang bekerja di area yang bising. Ini ada standarnya. Itu kalau misalnya beberapa waktu diukur kebisingannya, nilainya berapa, nanti akan ditentukan, pekerja itu boleh bekerja di area itu, boleh berapa lama diukur. Sehingga tidak langsung saja perusahaan itu, kamu kerja di tempat yang bising, tanpa ada dilakukan pengukuran dulu. Faktor fisikanya, sudah. Otomatis ada kecelakaan kerja di situ, atau penyakit akibat kerjanya. Jadi begitu selesai kerja, beberapa lama kerja di situ, tidak bisa dengar lagi. Orang bilang gudeg, tidak bisa dengar lagi. Kemudian biasanya nanti root cause-nya, kebanyakan itu lemahnya pengendalian manajemen. Atau sistem manajemennya itu lemah. Nah, ini kalau kita ngomong yang namanya kecelakaan kerja. Jadi kalau yang terlihat, Pak, kalau misalnya ada karyawan yang kecelakaan kerja di satu perusahaan itu, itu yang kelihatan itu biayanya kayak kecil saja, Pak. Satu biaya disebutnya fenomena gunung es. Yang terlihat itu hanya biaya pengobatan, perawatan, gaji. Tapi sebenarnya di luar itu banyak, Pak, biaya-biaya yang lain. Kalau misalnya bisa Bapak lihat. Itu semuanya diukur. Contohnya saja, kalau ada satu orang tidak bisa kerja, otomatis, Pak, untuk menggantikannya itu cari karyawan lain. Double Cost. Harus ngegaji orang yang tidak kerja karena kecelakaan kerja, harus bayar lagi orang yang sehat untuk menggantikan orang yang tadi kecelakaan kerja. Itu salah satu bentuknya. Yang tidak terlihat, tapi harus disiapkan. Itu yang oleh si perusahaannya. Oke, nah, di PP nomor 50 tadi, atau kita sebut biasanya dengan SMK 3 ini, sesuai PP 50 tahun 2012, pasal 6. Jadi, di SMK 3 itu ada prinsip penerapannya. Ada lima prinsip penerapannya. Pertama itu penetapan kebijakan K3. Kemudian perencanaan K3. Kemudian pelaksanaan rencana K3. Kemudian pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Kemudian peninjauan atau peningkatan kinerja SMK 3. Nanti dari hasil ini balik lagi, Pak, ke sini. Jadi kayak muter-muter saja. Jadi nanti secara jelas, nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian lima prinsip tadi, kalau bisa kita analogikan. Ini seperti inilah kira-kiranya. Contoh, misalnya kebijakan K3. Kebijakan terkait keselamatan dan kesehatan kerja, PT apa. Nah, kebijakan ini, Pak, ini harus ditanda tangan oleh pimpinan tertinggi di satu perusahaan tersebut. Jadi bahasanya kalau pimpinan tertingginya itu direktur, ya direkturnya yang tanda tangan, Pak. Bukan pimpinan tempat kerja. Beda ya. Antara pimpinan tempat kerja dengan pimpinan perusahaan. Kalau pimpinan tempat kerja dalam satu proyek, misalnya kalau teman-teman satpam paling tinggi di situ, pimpinan tempat kerjanya chief. Itu yang dimaksud dengan pimpinan tempat kerja. Tapi kalau pimpinan perusahaan adalah pimpinan di perusahaan itu. Bisa dilihat di mana di aktif pendidikan perusahaannya, Pak, siapa yang paling tinggi jabatannya di situ. Nah, itu disebut dengan pimpinan perusahaan. Nah, setelah kebijakan ini ditanda tangani, disosialisasikan, kemudian barulah dibuat perencana ketiganya. Atau sasaran strategis, atau OTP-nya. Objektif, target, and program. Nah, nanti di situ ada sasaran strategis itu, ada lagging indicator, ada leading indicator. Kemudian setelah dibuat perencanaan ini tadi, barulah dilaksanakan, diimplementasikan, Pak, rencana-rencana tadi. Contoh misalnya ada pengadaan APD-nya, training-training-nya, inspeksinya, kemudian sertifikasinya, silo-sio-nya, kemudian training-training, kemudian organisasi K3. Ini kalau di K3 itu biasanya disebut P2-K3, anggaran, dan lain-lain. Barulah setelah semua ini diimplementasikan, ada yang namanya pemantauan atau evaluasi kinerja K3. Bisa itu dalam bentuk inspeksi, internal audit maupun eksternal audit, Pak. Untuk melakukan pemantauan maupun evaluasi kinerja K3. Nah, setelah itu dilakukan yang namanya peninjauan atau peningkatan kinerja K3. Nanti di sini ada yang namanya manajemen review. Nanti setelah itu balik lagi, Pak. Setelah di manajemen review ini tadi, benar nggak sih kebijakan K3 ini? Rencanaan K3 sudah sesuai belum sih? Inline nggak sesuai? Nggak targetnya, goal-nya? Nah, kalau nggak, kebijakannya ini direview lagi, Pak. Diperbaiki lagi. Disesuaikan lagi. Nah, baru lagi ngiter lagi, direncanakan lagi, dibuat perencanaannya lagi. Muter lagi seperti itu. Itu yang namanya lima prinsip dasar SMK3. Di SMK3 ini, dia punya lima prinsip dasar dan dua belas elemen. Nah, di lima prinsip dasar tadi, itu nanti dibagi lagi, Pak. Ada elemen-elemennya lagi. Kalau misalnya di penetapan kebijakan K3, itu ada satu elemen. Kemudian di perencanaan K3, ada satu elemen. Kemudian di pelaksanaan rencana K3, itu ada lima elemen. Kemudian pemantauan evaluasi kinerja K3, itu ada tiga elemen. Kemudian di peninjauan dan peningkatan kinerja K3, itu ada dua elemen. Ada pelaporan perbaikan kekurangan, pengembangan keterampilan, dan kemampuan. Itu yang di, apa namanya, dua elemen yang ada di prinsip kelima di SMK3. Ini contoh prinsipnya, kemudian elemennya, kemudian sub-elemennya, kriterianya. Nah, dia total itu tadi, ada lima prinsip dasar, ada dua belas elemen, kemudian ada seratus enam puluh enam kriteria. Jadi perusahaan itu nanti, pada saat menerapkan SMK3, nanti kan tinggal mengikutnya saja, Pak. Dari lima prinsip, elemen, dan kriteria ini. Tinggal nanti mau menerapkannya itu, apakah langsung tingkat lanjut atau awal, nanti ada. Bapak tinggal pilih perusahaan itu mau menerapkannya yang level mana. Tapi sebaiknya, apalagi baru mau melakukan penerapan di elemen yang tingkat awal dulu. Jadi pertama itu terkait dengan komitmen dan kebijakan. Kepemimpinan dan komitmen. Jadi di sini tujuannya adalah, untuk menerapkan SMK3 di tempat kerja mutlak harus dilakukan oleh semua pihak, utama dari pihak manajemen, pengurus, dan tenaga kerja. Oleh karena itu perusahaan harus pertama, jadi di perusahaan itu pertama, membentuk organisasi tempat kerja, tempat kerja untuk terciptanya K3. Menyediakan anggaran dan personel yang kompeten, SDM-SDM. Jadi kalau misalnya di perusahaan tersebut belum ada personel K3-nya, ya disediakan. Kemudian melakukan perencanaan dan pelaksanaan program K3. Kemudian melakukan penilaian atas kinerja K3. Begitu ya, kepemimpinan dan komitmen. Contoh misalnya ini, tiga pokok yang harus diperhatikan, kepemimpinan dan komitmen, tinjauan awal K3, dan kebijakan K3. Tinjauan awal K3. Manajemen harus melakukan tinjauan awal K3 dengan cara pertama, mengidentifikasi kondisi yang ada, mengidentifikasi sumber bahaya, itu biasanya teman-teman bisa pernah dengar, mungkin ya terkait dengan yang namanya iradesi. Hazard Identifikasi, Risk Assessment, Determine Control. Penguasaan pengetahuan, peraturan perundangan, dan standar K3. Jadi perusahaan itu wajib melakukan pengecekan, pengukuran. Jadi semua dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan K3 di listing, perusahaan ini dinilai. Perusahaan ini sudah memenuhi regulasi belum. Kemudian membandingkan perabatan K3 di perusahaan yang lebih baik. Jadi supaya ini bisa berjalan dengan baik pada saat awal itu, kita melakukan yang namanya study banding atau benchmark. Keperusahaan yang sejenis dulu misalnya. Contoh ada perusahaan badan usaha jasa pengamanan, ingin menerapkan. Gimana sih BUJP yang lain itu yang sudah jalan, SMK3-nya? Gak apa-apa. Kita benchmarking ke perusahaan tersebut. Kemudian melakukan evaluasi akibat dari kejadian yang membahayakan. Jadi misalnya terjadi kejadian nirmis, misalnya satu kejadian yang tidak menimbulkan kerugian, misalnya kita evaluasi. Apakah kejadian tersebut kita bisa tanggulangin, sehingga tidak terjadi kembali. Kemudian menilai efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan. Oke, jadi itu terkait dengan prinsip-prinsip tadi. Perencanaan, apa yang harus diperhatikan? Perencanaan manajemen risiko, yang pertama. Kemudian menetapkan tujuan dan sasaran dari kebijakan K3, menggunakan indikator kerja sebagai penilaian kerja K3, dan menetapkan sistem pertanggung jawaban dan cara pencapaian kebijakan K3. Ini salah satu contoh rencana atau program K3. Kegiatan misalnya, tindakan pengendalian pengadaan APD. Tujuannya apa? Melindungi kepala pekerja dari kejatuhan benda keras. Sasarannya apa? Ada berapa orang yang kita harus berikan APD-nya? Misalnya 50 karyawan di bagian proyek. Sekala prioritas, berapa? Satu misalnya. SDM yang dibutuhkan untuk pengadaan bagian apa saja? Misalnya bagian processing dan safety. Biaya, nanti disusun budgeting-nya. Kemudian sarana dan perasana. Misalnya bila dibutuhkan untuk gudang, untuk nimpen stok, berarti dimasukkan di situ. Kemudian jangka waktu pelaksanaan. Untuk pengadaan ini berapa lama? Indikator pencapaiannya. Tersedianya, targetnya tercapai. 50 helm tadi ada. Penanggung jawabnya siapa misalnya? Safety managernya atau SM managernya. Kemudian pelatihan, terkait pelatihan-pelatihan. Dijelaskan di situ. Meningkatkan di bidang P3K. Pengetahuan karyawan terkait dengan di bidang P3K. Sasarannya misalnya berapa orang targetnya? First addernya itu? Misalnya dua orang. Sumber dayanya yang dibutuhkan untuk pelatihan apa? HR, HR bagian apa yang spesifik, yang ngurus? Air training misalnya gitu ya. Nah, ini rencana atau program K3. Yang secara simpelnya. Nah, kalau yang lebih spesifik gimana? Bentar, saya mungkin ambilkan contoh. Dari sasaran strategis. Liding dan leading indicator. Contohnya itu seperti apa sih program K3? Oke, apakah sudah terlihat? Jadi ketika kita bikin program kerja. Ini contoh saja gitu ya. Jadi kalau kita ngomong sasaran strategis, itu ada yang namanya lagging indicator dan leading indicator. Jadi di situ harus dilihat, Pak. Berarti pekerjaannya berapa lama? Ini kalau lagging indicator ini poinnya biasanya nggak jauh-jauh dari ini. Kemudian jumlah pekerjaannya berapa orang? Kemudian target jam kerja selamatnya selama pekerjaan itu berlangsung, misalnya berapa jam kerja tanpa ketelakaan. Kemudian apalagi program-program kerja yang dijelaskan semua secara spesifik. dan komitmen manajemen, Pak. Setiap 3 bulan sekali untuk melakukan manajemen walkthrough. Dibuat. Plan dan actualnya. Kemudian safety meeting, sosialisasi kebijakan KT meeting, kartu pengelamatan keselamatan, atau biasanya ini safety report atau hazard report. Kemudian sosialisasi kebijakan K3. Jadi kebijakan K3 yang sudah dibuat perusahaan itu nggak hanya ditempel atau disimpan di dalam folder. Tapi wajib disosialisasikan. Kemudian BBS. Ini terkait dengan training-nya. Kemudian penerapan HSE work practice. Pelaporan kinerja K3. Ini biasanya laporan HSE-nya. Atau laporan K3-nya. Kemudian ada medical check-up. Ini berhubungan dengan kesehatan kerjanya. Safety induction. Kemudian pelatihan HSE. Kemudian emergency drill. Atau simulasi keadaan darurat. Kemudian kalau misalnya lagi COVID-19 termasuk drill terkait penanganan COVID-19. Kemudian inspeksi. Inspeksinya diatur. Inspeksi apa saja yang berkaitan dengan K3 yang nanti akan kita lakukan di proyek tersebut. Sebelum pekerjaan. Semuanya diinspeksi, Pak. Mulai dari kesiapan personil, kesiapan peralatan, kesiapan APD, material, dan lain-lain. Housekeeping. Ini berhubungan misalnya dengan area kerja. Mau diinspeksi berapa kali itu. Misalnya seminggu sekali. Post kerjanya, kantor kerjanya, gudang, semua diinspeksi. Kemudian APAR. Mau dicek berapa lama. Atau satu kali sebulan misalnya. APD umum dan khusus. Jadi alat pelindung diri itu juga enggak hanya sekedar dikita bagikan. Harus kita inspeksi juga. Apakah digunakan dengan benar. Apakah APD itu masih layak atau tidak. Kemudian peralatan-peralatan kerja. Baik yang sifatnya hand power tool atau manual. Ataupun sampai dengan alat berat. Itu semua diinspeksi. Kalaupun ada kendaraan-kendaraan terkait satuan pengamanan. Misalnya kendaraan patroli, baik motor atau mobil diinspeksi. Setiap hari sebelum digunakan. Kemudian promosi HSE. Termasuk program anti-narkoba. Misalnya setiap satu kali per tahun. Audit HSE. Jumlah pekerja atau tamu. Ini lebih ke leading indicator. Jadi inilah yang jadi program kerja nanti pada saat kita membuat dari kebijakan-kebijakan K3. Jadi itu bentuk dari program kerja ketiga. Kita siapkan. Untuk nanti kita lakukan di pekerjaan tersebut. Atau di perusahaan tersebut. Jadi ketika kita bikin program kerja itu harus spesifik dan terukur. Bukan cuma bilang saya mau ada training nih. KSE. Tapi nggak dibikinkan program kerjanya. Nanti nggak akan terukur. Makanya namanya program kerja itu harus ada plan-nya. Harus ada act-tool-nya. Supaya nanti bisa dievaluasi. Bisa dianalisa. Apakah tercapai 100% atau malah tidak tercapai sama sekali. Terukur. Kita kembali ke materinya. Kemudian penerapan. Jadi pada saat rencana kerja atau program tadi yang sudah dibuat itu. Supaya itu bisa berjalan. Ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan. Jaminan kemampuan dan SDM. Jangan setelah HSA plan-nya dibuat. Saksana strategisnya sudah disepakati bersama pada saat kick-off meeting. Ternyata tidak berjalan, Pak. Karena ternyata di proyek tersebut atau perusahaan tersebut tidak ada ahli K3-nya. Tidak ada orang yang bisa untuk memastikan hal tersebut berjalan. Kemudian kegiatan pendukung, sarana dan perasana. Dipastikan juga. Jangan misalnya kita diminta melakukan inspeksi kendaraan. Jangan kan SOP-nya. Formulirnya tidak ada untuk inspeksi. Tidak bisa juga. Setelah ada formulirnya, penanya juga tidak ada. Tidak ada papan jalannya. Itu kan agak sulit juga kalau tidak didukung. Kemudian identifikasi sumber bahaya penilaian dan pengendalian resiko. Ini identifikasi sumber bahaya penilaian dan pengendalian resiko ini harus dilakukan di satu perusahaan itu harus mengidentifikasi seluruh proses produksinya atau bisnis prosesnya. Karena perusahaan itu berjalan dari hulu ke hilir. Tidak tiba-tiba jadi produk. Kalau kita ngomong security, itu tidak ujuk-ujuk tiba-tiba pada saat menang tender langsung dideploy di proyek. Tidak langsung seperti itu. Ada prosesnya, Pak. Dari semua proses tadi, itu harus dilakukan yang namanya identifikasi bahaya. Jadi semuanya terukur. Contohnya, bagaimana dokumennya, Pak? Mungkin bisa saya setelkan. Jadi supaya nanti bisa jadi referensi juga buat teman-teman semua kegiatan di perusahaannya atau aktivitas di perusahaannya itu betul-betul nanti harus dianalisa di identifikasi bahaya sehingga nanti ada risk matrixnya. Jadi terlihat semua. Itu yang nanti pada saat audit biasanya ditanyakan, Pak. Pasti ditanyakan itu. Ini contoh misalnya. Contoh saja. Jadi semua yang namanya aktivitas pekerjaan itu pasti ada identifikasi bahayanya. Contoh misalnya untuk satpam saja. yang kita lihatkan. Ini kayak saya lihat banyak insan satpam. Contoh misalnya patroli. Pada saat patroli itu banyak, Pak. Patroli jalan kaki, patroli pakai roda 2, patroli pakai roda 4. Ini harus diidentifikasi. Sekuriti kita melakukan patroli itu apa saja bahayanya. Jangan sampai tidak terukur. Itu nanti harus diidentifikasi. Kita lakukan pengendalian bahaya. Ini salah satu bentuk contohnya. Kemudian nanti dokumen ini harus disahkan, Pak. Jangan hanya dibuat. Ini contoh misalnya sudah disahkan. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Ini salah satu bentuk dokumen identifikasi. Sehingga nanti terukur. Dari resiko itu nanti terlihat. Apakah dia setelah kita lakukan mitigasi atau penanganan pengendalian bahaya, apakah resikonya tetap? Apakah dia di low, medium, high? Dari high ini misalnya apakah dia tetap high atau dia turun atau tidak? Nanti kita lihat seperti itu. Ini salah satu bentuk dokumennya. Yang dimaksud dengan identifikasi bahaya. Sumber-sumber bahaya. Kemudian jaminan kemampuan ini tadi, yang sudah dijelaskan. Kemudian pemantauan dan evaluasi. Jadi kalau misalnya, itu tadi semua rencana K3 sudah dijalankan, itu harus ada yang namanya monitoring, Pak. Atau evaluasi kinerja K3. Jadi setelah tadi ada kebijakan, biasanya bikin kebijakan itu identifikasi bahayanya, setelah itu dibikin perencanaan program kerjanya, kemudian diimplementasikan tadi sesuai dengan rencana program kerja K3-nya, setelah itu baru dilakukan yang namanya fungsi monitoring, pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Jadi memantau, mengukur, dan mengevaluasi kinerja K3. Tercapai enggak sih program kerja K3 tadi? Kemudian untuk mengetahui keberhasilan dan efektivitas penerapan SMK3. Baik itu di perusahaan, kantor perusahaan, ataupun di proyek. Kemudian mengidentifikasi dan melakukan tindakan perbaikan yang perlu. Nah, seluruh ini, seluruh proses-proses itu, prosedur penggunaan, prosedur di dokumentasikan meliputi kegiatan, inspeksi, dan pengujian. Audit SMK3, tindakan perbaikan, dan pencegahan. Jadi, setelah program kerja tadi kita implementasikan, program-program yang dijalankan, itu harus ada di monitoring dan dievaluasi. Caranya seperti apa? Inspeksi, kemudian audit, dan tindakan perbaikan dan pencegahan, atau corrective action plan. Jadi, pada saat kita evaluasi, kita melakukan inspeksi tadi, teman-teman, ketika kita menemukan yang namanya ketidaksesuaian, temuan lah, bahasanya, temuan ketidaksesuaian. Contoh, misalnya teman-teman security, pada saat melakukan turja lalin, tidak menggunakan lampu lalin. Kemudian, tidak menggunakan rompi, apa namanya, face refactor, atau rompi sarkpamnya. Itu kan temuan, ketidaksesuaian. Yang berubah dengan K3, misalnya. Nah, itu ada yang namanya corrective action plan, Pak. Dibuat nanti. Supaya itu tidak terulang kembali. Contoh, supaya tidak terulang kembali tadi, rekomendasi apa? Rekomendasinya apa? Pertama, pastikan. Dicek. Apakah inventarisnya sudah sesuai, apa belum? Kemudian, dicek lagi. Apakah personil ini sudah mendapatkan, apa namanya, lampu lalin, apa rompinya itu sudah dapat, atau belum? Kemudian, apakah si security ini tadi sudah mendapatkan pelatihan penggunaan lampu lalin, atau SOP turjal lalin itu, atau belum? Nah, kalau belum, itu nanti dari penampilan itu akan muncul yang namanya rekomendasi. Supaya apa? Pada saat melakukan turjal lalin, si security-nya tadi, itu betul-betul melakukan sesuai dengan SOP-nya. Tidak ditemukan lagi. Sehingga apa? Tidak muncul nanti risiko orang tersebut tertabrak kendaraan. Apalagi ngatur lalinnya malam-malam, Pak. Udah mana misalnya seragamnya tidak sesuai, pakainya safari, harusnya dia pakai PDL, pakai safari, warnanya coklat, gelap malam-malam. Nggak pakai lampu lalin, nggak pakai rompi, yaudah, Pak. Ada motor mobil yang nggak kelihatan. Akan muncul risiko kecelakaan kerjanya. Kemudian yang terlanjutnya adalah peninjauan dan peningkatan kinerja K3. Nah, ini biasanya kalau dalam satu perusahaan disebut dengan manajemen review, peninjauan ulang, penerapan SMK3 paling jauh, meliputi evaluasi terhadap kebijakan K3, tujuan dan sasaran dan kinerja K3, hasil temuan audit SMK3, efektivitas menerapan dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3. Ini biasanya disebut dengan manajemen review. Di review kembali, Pak. Dari empat prinsip yang sudah dijalankan sebelumnya, itu sudah sesuai atau belum. Kita mungkin coba melihat, sebenarnya SMK3 itu seperti apa sih, Pak, penerapannya. Kita lihat ke dokumennya saja, Pak. Kita coba lihat di dokumennya. Sebentar. Kalau nggak langsung melihat ke dokumennya, lagi bingung. Jadi, kalau kita ngomong K3, 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 dasar hukum yang pertama itu Undang-Undang No. 1 tahun 1970, Pak. Tentang keselamatan kerja. Kemudian, ini terkait peraturan pemerintah. Nah, di sini, di kopnya ini, ini jelas ya, kelihatan ya. PP No. 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, perusahaan saya mau menerapkan SMK3 itu gimana sih, Pak? Saya nggak ngerti, ini bingung. Nah, Bapak tinggal lihat saja, Pak. Pertama, harus dijawab dulu pertanyaannya. Perusahaan Bapak itu, apakah sudah memenuhi syarat sebagai perusahaan yang wajib menerapkan? Tadi yang kita jelaskan di awal. Apakah perusahaan Bapak sudah menerapkan, apa namanya, memiliki karyawan 100 orang? Kemudian, apakah perusahaan Bapak itu resikonya tinggi? Nah, kalau misalnya sudah masuk salah satu itu, berarti perusahaan Bapak wajib menerapkan SMK3. Nah, SMK3 ini, itu ada beberapa lampirannya. Di sini dijelaskan semua. Nah, nanti di sini, di alaman 4.6. Jadi, kalau misalnya Bapak sebagai apa namanya, mau menerapkan, nah, perdomannya itu ini saja, Pak. Jadi, ketika perusahaan Bapak itu ingin menerapkan SMK3, tinggal mengikuti prinsip dan elemen-elemen ini. Contoh, misalnya kebijakan K3. Jadi, tinggal dibuat ini jadi kalimat pertanyaan saja. Jadi, simpelnya saja. Karena kalau misalnya ini rumit. Contoh, misalnya perusahaan Bapak pengen menerapkan K3. Jadi, inilah nanti daftar pertanyaannya. Tinggal dibuat jadi pertanyaan. Contoh, misalnya di sini, di 1.1.1-nya, terdapat kebijakan K3 yang tertulis bertanggal ditanda tangani oleh pengusaha atau pengurus secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3. Nah, ini tinggal dijadikan pertanyaan saja. Pertanyaan gampang. Apakah perusahaan saya terdapat kebijakan K3? Nah, itu saja, Pak. Nah, nanti Bapak itu ambilnya kriterianya yang kriteria awal dulu. Bisa dilihat di halaman 70. Jadi, kalau penerapan tingkat awal, itu poin mana saja yang Bapak ikuti? Nah, ini. Bisa kelihatan ya, teman-teman? Bisa, Pak. Jadi, misalnya perusahaan Bapak ini baru banget nih. Pengen ingin menerapkan yang namanya SMK3. Nah, jadi tadi berdasarkan yang di atas tadi, ikuti saja, Pak. Kalau tingkat awal yang Bapak harus penuhi poin-poin ini. Oke, poin-poin ini semua gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak tingkat transisi, ini ditambah ini. Nah, kalau misalnya Bapak mau tingkat lanjutan, berarti ini ditambah ini, ditambah ini. Semuanya diadakan. Jadi, penerapannya itu harus mengacu pada kriteria ini. Jadi, jangan nanti tidak mengikuti ini. Nah, apa yang dimaksud dengan 1.1.1 ini? Simpelnya itu lihat yang tadi, Pak. 1.1.1 tadi. Pertanyaannya apa gitu. Nah, tinggal dilihat di sini. Jadi, semuanya harus mengikut perdoman ini. Contoh kebijakan K3. Jadi, kalau misalnya di kriteria awal tadi mencantumkan 1.1.1, berarti perusahaan Bapak wajib punya dokumen ini. Dokumen kebijakan K3. Kemudian, misalnya ini wajib masuk ke kriteria awal. Berarti, apakah kebijakan disusun oleh pengusaha dan atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan Wakil Tenaga Kerja di forum meeting P2K3, misalnya. Dibuktikan dengan apa? Dengan daftar hadir. Dokumentasinya. Yang di tanda tangan yang hadir. Bisa enggak? Kemudian, apakah kalau misalnya tingkat awal memasukkan poin 1.1.3, perusahaan, apakah perusahaan saya mengkomunikasikan kebijakan? Maksudnya, mengkomunikasikan itu disosialisasikan, Pak. Nah, kalau bentuk sosialisasi itu kan banyak bentuknya. Disosialisasi pada saat serah terima tugas jaga atau meeting mingguan atau meeting bulanan. Maksudnya, dikomunikasikan, disosialisasikan. Nah, disosialisasikan itu dengan bentuk yang berbeda-beda. Nah, simpelnya seperti ini. Jadi, Bapak, apalagi perusahaannya baru menerapkan. Ya, sudah, Pak. Tetapkan dari tingkat yang awal saja dulu. Kenapa harus mengikuti poin-poin ini semua? Karena nanti, namanya penerapan, itu kan wajib nanti Bapak rustifikasi, Pak. Dari lembaga ininya. Nah, itu ketika Bapak mau melakukan sertifikasi SMK3, pertanyaan auditornya itu berdasarkan poin ini, Pak. Maknanya Bapak buat yang mau menerapkan, ya harus mengikuti poin-poin ini. Misalnya yang awal dulu, misalnya. Ikuti poin-poin ini. Jadi, kan pedoman tadi, jadi daftar pertanyaan yang harus Bapak penuhi di perusahaan Bapak. Nah, contoh misalnya nih yang kita ambil yang elemen 12. Pengembangan keterampilan dan kemampuan. Nah, perusahaan Bapak harus menerapkan poin ini, misalnya. Poin 12.2.1. Kita cari yang di atas tadi, Pak. Jadi, perusahaan saya harus memenuhi apa sih? Supaya bisa memenuhi kriteria itu, cari saja di sini. Yang 12.2.1. Nah, apakah anggota manajemen perusahaan eksekutif saya dan pengurusnya berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3? Nah, ini biasanya nanti ada SOP-SOP-nya, kemudian bukti-bukti kerjanya, seperti itu, Pak. Jadi, Bapak yang menerapkan SMK 3 itu kenapa tadi dikatakan wajib mengikuti PP nomor 50 tahun 2012 yang mengikuti ini, Pak. Jadi, kalau misalnya perusahaan Bapak belum menerapkan atau apalagi Bapak sebagai ahli K3-nya harus berdasarkan ini. Kemudian, dia memasukkan misalnya tadi 12.3.1. Kita lihat dulu yang awal tadi. Misalnya yang di elemen 12-nya. Nah, kita lihat 12.3.1. Jadi, apa sih yang harus dipenuhi perusahaan itu? Kekali tadi, 12.3.1. Nah, hanya ini saja, Pak. Kalau awal yang ini enggak, kan? Kalau enggak, berarti tidak. Karena belum masuk ke reja untuk yang ini awal. Nah, ini pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja, termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka mendapatkan, melaksanakan tugasnya secara aman. Nah, jadi nanti gini. Jadi, dikebijakan, di SOP-nya, nanti di SOP pelatihan, itu wajib dimasukkan, Pak, poin ini. Di SOP-nya atau di SOP pelatihan kerjaannya itu. Bahwasannya, pelatihan itu adalah diberikan kepada tenaga kerja. Baik itu tenaga kerja baru atau yang dipindahkan. Maksudnya dipindahkan ini adalah di tugaskan, Pak. Kalau misalnya dari kerjaannya biasanya dikabur, tiba-tiba jadi operator produksi. Wah, itu lingkup kerjanya berbeda. Baru diberikan pelatihan yang sesuai. Dengan dia ditempatkan di tempat yang baru tadi. Nah, ini yang dibaksud nanti kita melakukan pembelahan SMK III berdasarkan ini. Jadi, SMK III itu ada beberapa tingkatan. Kriteria pada tingkatan penerapan SMK III. Ada tingkat awal, ada tingkat transisi, dan ada tingkat lanjutan. Nah, kenapa saya bilang tadi ketika Bapak belum langsung mau sertifikasi SMK III-nya, SMK III-nya, Bapak harus mempersiapkan diri itu. Seminimalnya tingkat awal ini, inilah poin-poin yang harus Bapak penuhi di perusahaan Bapak. Jadi, simpelnya, SMK III itu kalau mau penerapannya yang mengikuti kriteria-kriteria ini. Sehingga nanti pada saat Bapak mau melakukan sertifikasi untuk perusahaannya, SMK III, pada saat diaudit, itu tidak butuh proses yang lama lagi. Untuk melengkapi yang nggak ada. Karena Bapak sudah melihat ke poin-poin ini. Jadi, secara garis besar, kira-kira seperti itu, Pak. Jadi, nanti berdasarkan dengan PP ini, yang dimaksud dengan SMK III. Jadi, kita itu, sehingga nanti pada saat kita melakukan penerapan, baik itu di perusahaan atau di proyek, trade penerapannya itu tidak berdasarkan kebiasaan. Tidak hanya menerapkan KIII itu langsung ujuk-ujuk hanya level APD saja. Nggak, Pak. KIII itu kan tidak seini itu. Karena sebagian besar orang, mungkin baru buat teman-teman atau orang-orang awam yang baru mengenal KIII, kadang-kadang mereka mendefinisikan KIII itu ya kalau kerja pakai APD. Padahal tidak. Perlu ada yang namanya sistem. Nah, sistemnya menggunakan sistem ini. Sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen KIII. Oke, kira-kira seperti itulah, teman-teman. Oke, saya rasa cukup ya buat malam ini terkait dengan materinya. Jadi, kita webinar malam ini itu pemahaman dasar ya. Sebenarnya ini kalau misalnya mau dikaji, dibahas lebih lanjut, itu nggak cukup waktunya 1-2 jam gitu ya. Butuh waktu yang cukup lama. Jadi, tadi secara ini cepat semua, Pak. Udah kayak terbang-terbang aja kita kan menyampaikan materinya. Tapi secara simpelnya, Pak. Secara simpelnya, ketika kita mau menerapkan SMK III tadi, ikutilah kriteria yang sudah ditentukan. Setidaknya kalau perusahaan-perusahaan baru, mau menerapkan SMK III, ikutilah kriteria yang tingkat awal tadi. Yang poinnya, angka-angkanya tinggal Bapak lihat di atas. Yang tadi dia sifatnya pernyataan, jadikan dia kalimat pertanyaan. Jadi, untuk mengukur apakah perusahaan Bapak sudah menerapkan kriteria-kriteria tersebut atau belum. Jadi, di situ nanti ada juga pertanyaan-pertanyaan yang terkait SDM. Apakah perusahaan Bapak memiliki, perusahaan saya sudah memiliki orang yang punya sertifikat K3 umum yang kemenaker? Nah, di situ semua nanti ada pertanyaannya, Pak. Itu yang berdasarkan kriteria-kriteria tadi. Jadi, untuk penerapannya, pastikan mengikuti 5 prinsip, kemudian 12 elemen, kemudian tinggal nanti Bapak pilih total kriteriannya. Itu ya, ada 64, 144, sama 166. Jadi, kalau tingkat awal itu 64, kalau tingkat transisi 144 kriteria, kalau untuk tingkat lanjutan itu 166 kriteria. Jadi, kriteria itu adalah hal-hal yang harus diterapkan di perusahaan Bapak. Minimal adalah tingkat awal. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat teman-teman semua. Apakah bisa menilai secara mandiri. Walaupun nggak perlu nunggu kita jadi internal auditor, Pak. Untuk bisa menjalankan ini. Kalau semuanya nunggu begitu, waduh, Indonesia nggak akan berbudaya K3. Lama prosesnya. Tapi simpelnya, seperti yang saya bilang, apakah proyek Bapak sudah mengikuti menerapkan itu atau belum, diukurnya pakai cara yang tadi. Lihat kriterianya. Minimal yang tingkat awal. Tapi kalau perusahaan Bapak nanti sudah betul-betul penerapannya pengen tinggi, tinggal naikin lagi. Tambahin yang tingkat transisinya. Jadi, yang tingkat awal tadi, tambahin yang tingkat transisinya. Sudah tingkat transisi bagus, sudah terpenuhi, lanjut lagi. Ambil yang tingkat lanjutannya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi, nanti jadi referensi. Jadi, kalau pun nanti kita bisa bertemu lagi di webinar-webinar yang lain, nanti mungkin kita bisa lebih spesifik. Kalau mau lebih mendalami lagi, buat teman-teman mungkin yang pengen terjun di dunia K3 secara spesifik, ambil trainingnya. Ambil ahli K3 umumnya. Atau kalau mau terjun ke K3 yang lebih spesifik, ada K3 kini, ada lain-lain. Minimalnya di ahli K3 umumnya. Oke, dari saya mungkin itu dulu, Pak Sunarto. Dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harus memulai dari kriteria awal Baru nanti kita lanjut ke transisi dan selanjutnya Sebelum kita masuk ke pertanyaan Kita bisa sesi foto dulu Sebelum tekan-tekan Ini nanti live view Jadi kita masih ada sesi pertanyaan, diskusi Intinya kita open untuk rekan-rekan yang bertanya Bisa open chat dulu untuk kita foto bersama dulu Ini ada 5 slide Jadi nanti bisa bergantian Untuk slide yang pertama dulu kita ambil fotonya Slide pertama Satu, dua, tiga Kita lanjut yang nomor dua Slide nomor dua Ini ada yang grupnya Pak Pujo Pak Alexander Pak Ida Baik Kita ambil Satu, dua, tiga Sekarang grup yang nomor tiga ya Pak Mugianto Ini Pak Danu Pak Saiful Pak Artonos Belum Masih belum semuat Pak Susilo Bisa Atau open camp Pak Angga Baik Kita ambil yang nomor tiga Satu, dua, tiga Kita lanjut yang Nomor empat ya Ada Pak Pauwi Pak Dukkaptor Pak Dukkaptor Pak Dukkaptor Open camp Pak Adi Hampir Satu, dua, tiga Untuk yang terakhir ini Untuk slide terakhir Satu, dua, tiga Baik Baik Terima kasih dekan-dekan Ini kita Silahkan yang ingin bertanya Bisa hand raise dulu Sambil kita bacakan Untuk pertanyaan Yang ada di Datrum Itu dari Bapak Galih Silin Bang Mestad Ini dari Pak Galih Apakah untuk Mengetahui Keberhasilan SMK3 Dengan melihat Aktual dari plan Kemudian bagaimana Mengeksesitaskan SMK3 Di perusahaan Mohon pencerahannya Pak Galih Bramantaya Untuk pertanyaan Apakah untuk mengetahui Keberhasilan SMK3 Dengan melihat Aktual dari plan Kemudian bagaimana Efektivitaskan SMK3 Di perusahaan Jadi untuk mengukur Suatu keberhasilan SMK3 itu Tidak hanya melihat Dari aktual Dari Plannya Maksudnya kan ada plan Ada aktual Maksudnya dari program K3 tadi Atau dari sistem Manajemen K3 itu kan Ada plan Ada aktualnya Kalau misalnya dilihat Dari program kerja Nah itu kita Tidak hanya Melakukan analisa Itu tidak hanya Dari aktualnya saja Kadangkala angka itu Bisa diatur-atur Bisa dirubah-rubah Nah biasanya Untuk melakukan itu Biasanya dilakukan Yang namanya audit Jadi untuk Mengukur keberhasilan Itu dilakukan Dengan yang namanya Audit Baik itu Internal audit Ataupun Nanti External audit Dari lembaga Auditornya SMK3 Kemudian Untuk Mengefektivitaskan SMK3 Di perusahaan Bagaimana Cara Mengefektivitaskan SMK3 Nah yang pasti Seperti ini Pak Di dalam Apa namanya Dalam satu Organisasi Atau dalam Satu perusahaan Itu Ada yang namanya Struktur organisasi Struktur organisasi Perusahaan Nah Untuk bisa efektif Itu tidak Tidak hanya itu Kita juga butuh Yang namanya Organisasi K3 Nah Organisasi K3 Ini Itu dalam Bentuk apa Itu dalam Bentuk Organisasi P2 K3 Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Nah Disitu Ada unsur Siapa saja Di dalam Organisasi K3 Tadi Itu Ada unsur Apa namanya Pengusaha Dan Pekerja Sehingga Setelah terjalin Komunikasi Yang baik Meeting-meeting Yang berjalan Program-program Yang berjalan Karena Program itu Yang membuat Tidak hanya Dari perwakilan Manajemen Atau manajemen Tapi juga Melibatkan Pekerja Atau karyawan Sehingga Kalau disitu Sendiri Sudah Namanya Sudah jalan Sudah dilakukan Sehingga Program-program Program-program Pasti Efektif Dan Efisien Karena Sudah disepakati Bersama Antara Perusahaan Pengurus Perusahaan Dengan Pekerjanya Kira-kira Seperti itu Jadi Perlu yang Namanya Organisasi K3 Di tempat Kerja Tidak Hanya Organisasi Struktural Kerja Kemudian Pertanyaan Selanjutnya Mungkin Masih